Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para guru-guru hebat saya Awang Darmawan CGP sebagai Kabupaten Bogor dalam video kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar metri dan kesimpulan serta refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro selamat menyaksikan diartikan sebagai tuntunan hidup tumbuhnya anak-anak menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat demikian kutipan yang saya ambil dari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantoro ini tahapannya apa aja ini? kita mau nyusun batu-batu-batu-batu habis itu kita mau meletakkan tanahnya habis itu kita mau taruh mosnya sama tumbuh-tumbuhan dingin di atas ya oke pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam mewujudkan impian dalam mewujudkan kemerdekaan belajar pada anak Indonesia terdapat dua poin penting yaitu koneksi dua hal yang tidak bisa terpisahkan yaitu budaya dan pendidikan pendidikan merupakan fondasi dalam membentuk budaya atau peradaban bangsa yang kita cita-citakan kebudayaan dan pendidikan harus terus bergerak dinamis tidak boleh statis sesuai dengan kodrat alam dan zamannya keberagaman kebudayaan merupakan penguat dari masing-masing identitas dari kebudayaan tersebut bukan menyamakan yang mempunyai esensi adalah nilai-nilai kemanusiaan pada awalnya saya berpikiran bahwa setiap anak adalah sama dan harus siap menerima dan melakukan aktivitas yang saya inginkan ketika saya mengajar sehingga metode dan pembelajaran akan cenderung selalu monoton sekaligus guru seolah-olah menjadi pusat belajarnya ternyata setiap anak memiliki keunikan masing-masing tidaklah seperti lembaran kertas kosong namun sudah terisi oleh tulisan yang sama-sama tinggal kita tugas kita sebagai guru untuk menebalkannya anak terlahir dengan kodrat alamnya dan kodrat zamannya dan sudah keharusan kita untuk mendidik sesuai dengan kedua kodrat tersebut sehingga kita tidak boleh memaksakan kehendak kita untuk memberikan pengajaran dan pendidikan oke setelah saya mengetahui filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara saya harus menuntun peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajarnya dengan cara menjadikan peserta didik sebagai pusat belajar yang berbeda dengan sebelumnya bahwa guru sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan sebagai guru saya harus menggali potensi dan pengetahuan dari peserta didik yang bisa dijadikan sumber pengalaman atau pengetahuan dalam kegiatan pembelajaran mereka bisa saling bertukar pengetahuan yang mereka miliki dan sesama temannya dengan demikian saya sebagai guru harus mampu memfasilitasi pertukaran pengetahuan antara peserta didik dan mengarahkan peserta didik agar tetap terjaga tujuan pembelajaran yang diharapkan demikian koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat salam guru penggerak Indonesia Maju Terima kasih Terima kasih Terima kasih